DIN DIN PULA PISANG DIN 1945-1946 dan berpusat di Lama Jawa. Perang ini timbul karena adanya perbedaan pendapat dan tafsir dari kaum ulama yang bergabung di dalam pusat. Di bawah pimpinan Tengku Muhammad Daud Bereih dan Ule Balang, kaum bangsawan Aceh di bawah pimpinan Tengku Muhammad Daud Jumbuk terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan perebutan kekuasaan serta penguasaan senjata-senjata peninggalan Jepang. Perang ini pada dasarnya adalah pergolakan untuk meruntuhkan feudalisme DPD yang dipicu. Perbedaan pandangan dalam menyikapi kemerdekaan Indonesia di Aceh pasca proklamasi kemerdekaan RI di mana pihak Ule Balang menghendaki agar kekuasaan feudal kembali ke Aceh. Sementara pusat menyedih kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagi kaum ulama, proklamasi ini berarti telah berakhirnya kezaliman yang sudah lama dialami bangsa Indonesia khususnya Aceh dari penjajahan Belanda dan Jepang. Sementara sebahagian dari kaum bangsawan melihat larinya Jepang harus diganti dengan mereka sebagai upaya untuk memulihkan kekuasaan tradisionalis. Mereka yang sebahagian besar telah diminimalkan oleh Jepang yang sebelumnya kekuasaan mereka besar ketika Belanda berkuasa. Ulama Aceh dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Ber'eh dengan persatuan ulama seluruh Aceh pusatnya melihat proklamasi adalah suatu yang harus dimaknai secara nyata di Aceh. Dalam perkembangannya, pusat menjadi motor yang menggerakkan berbagai konflik dalam sejarah Aceh termasuk dalam peristiwa Perang Cumbu ini. Sebahagian warga Aceh pro Ule Balang memplesetkan pusat sebagai pembunuh Ule Balang seluruh Aceh. Sebagai lagi, rakyat Aceh, terutama para pemuda PRI dan kaum Republikan memberi cap kepada Tengku Daud Jumbo sebagai pengkhianat revolusi. Namun, Ule Balang yang bergelar Tengku Sri Muda Pahlawan Bengkara Cumbu itu tetap teguh pada sikapnya yang anti Republik Indonesia. Sikap anti Republik Indonesia itu dinyatakan secara terang-terangan dengan melarang para pemuda-pemuda mengibarkan bendera merah putih di kantornya di kawasan Lam Melo dan sekitarnya. Tidak hanya sampai di situ saja, ia juga memerintahkan anak buahnya untuk mencabut kembali poster-poster perjuangan di daerah kekuasaannya yang sengaja dipasang oleh pemuda-pemuda pejuang yang bergabung dalam Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Bahkan, tak kalah, para ulama Aceh memfatuhakan Perang Sabil pada pertemuan di Masjid Tiroh pada tanggal 16 November 1945 Tengku Daud Cumbu tetap bersikeras dengan sikapnya yang anti Republik Indonesia. Hal itu berarti menetapkan Daud Cumbu serta para Ule Balang pengikutnya seperti kafir yang halal untuk dibunuh. Pernyataan tersebut justru membuat Tengku Muhammad Daud Cumbu kian menunjukkan permusuhannya yang tak terdamaikan lagi dengan kalangan ulama pusat. Ali Hashimi sebagai ketua pesindu melabelkan Daud Cumbu sebagai musalaimah si murtad yang halal untuk dibunuh.